Intro Kok kamu temen banget sih ngajakin aku diner? Hari ini spesial Spesialnya apa? Kita ini mau diner date, kencan, private lagi Wow, pasti mahal ya bayarnya ya? Tenang, it's covered ya tenang Oh, you're so sweet Thank you baby Kamu mau pesen apa? Mending kita minta minumnya dulu yuk Oke, sure, wait first Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, kita mau pesen ya Oke, untuk disini kalian tidak ada menu makanan dan kalian harus masak sendiri Karena disini disediakan dapur dan semuanya extra free Jadi kalian harus masak sendiri dan semua telah disediakan Mau pada makan kan? Ayo cekin saya Jadi beneran ini kita yang masak? Ya Tinggal Beneran? Iya, kita yang masak beneran Untung kita chef ya So, no problem Hi, meal lovers Hi, meal lovers Oke, hari ini kita bakal masak sesuatu yang spesial Untuk makan malam kita Ya, itu beneran, saya akan makan malam kita ya Kencan kita, ya Kau mau masak apa nih? Kita akan masak T-bone steak sama bone marrow sauce With polenta and veggie Sangat perfect combination ya Jadi disini bahannya ada T-bone steak Yup For sure, karena kita mau bikin T-bone steak Salusnya kamu ada apa aja? Jadi kita akan pakai bone marrow Brown beef stock Terus abis itu kita akan pakai daun bawang sohari Ya, di kamu ini apa ya by the way? Ini tuh polenta Wow Polenta itu terbuat dari jagung Tuh Tapi dia udah di ancurin Oke Jadi bentuknya udah kayak tepung gini Wah itu banget Dia tuh nanti teksturnya jadi kayak mess putih itu Wow Ya Oke yuk Terus kita ada disini buat veggie nya tuh kita pakai keciwis Oke Terus di Ocea mau pakai chicken fat Biar wami nya tuh lebih Nice Wow, wow Oke Menurut kamu enaknya buat apa dulu nih? Buat the sauce and polenta Ya Untuk sauce nya simple Kita akan pakai Oke Bawang merah sekitar 90 gram Sherry vinegar Atau cuka sherry Dan Dijon mustard Dijon mustard ya Abis itu ini lime water Ini tuh taste ya Sedikit asem juga Karena asem itu bisa elevate the flavor Bener kan? Agree Right on the spot Abis itu kita akan boil semuanya together Terus kita akan kerok bone marrow nya Terakhir Dan kita chop Kita masukin situ Oke Done Yuk Oke langsung aja kita mulai masaknya ya Please Kita startin dulu ya Oke kamu boleh bantuin aku Potong bawang ya? Boleh Yuk Yes Aku panasinnya dikit Ini mau dibela dua ya? Bela dua aja Iris nanti di sausnya tuh ada yang kayak tergenang-genang gitu Oh iya kecil-kecil gitu ya Iya Jadi Kita ini juga mau extract flavor nya doang sih Kamu ini pakai butter Air or oil No no without oil Tau gak kenapa? Karena pakai pen ini ya Dia tuh non stick Namanya pen apa sih? Panci ulir Lapisan ceramic coating Anti lengket dan mudah dibersihkan Bisa digunakan di segala jenis kompor Tersedia dalam 3 warna Merah, hijau, dan koper Oke nih, Yang udah beres, aku masukin bowl lagi ya. Yes, yes. Aku sambil prepare the polenta ya. Please. Eh, aku yang potonginnya buat kamu. Boleh nggak? Boleh, boleh. Abis itu, kamu tinggal masukin beef juice-nya aja. Oke. Oke. Mungkin kasih sedikit butter? What do you think? Boleh, boleh. Boleh ya? Sedikit butter kali ya. Ini cukup ya? Cukup banget. Oke. Cukup halus nih ya. Yes. Boleh, entah. Butter itu kalian nggak boleh terlalu panas, atau nanti dia bisa jadi burn. Dia tuh bakal jadi pisah fat-nya sama milk solid-nya. Jadi bakal ada titik-titik hitam-nya itu, kita nggak mau itu. True. Kita harus bisa kontrol apinya, biar dia tuh tetap wangi, tetap warnanya kuning. Yes. Ini sampai halus banget ya, Yang Gak? Yes. Ini kamu mau sampai brown? Eh, jangan sampai brown. Jangan sampai brown. Nah itu udah, boleh masukin itunya, Yang? Ini kita mau masukin beef stock-nya. Yeah. There you go. Oke, di sini tuh kita bikin beef stock. Beef stock tuh sebenarnya gampang banget. Cuma rebus tulang sapinya. Ditambahin juga sama anionnya. Yes. Mushroom, carrot. Dan carrot, biar dia tuh lebih nambah aroma. Yes. Kalau misalnya kalian pengen yang simple-simple aja, kalian bisa pakai kaldu sapi bubuk dicampurin air. Yes. Cuma kalau homemade pasti rasa yang beda. Yes, betul. Dan agar lebih enak, kita pakai pressure cooker, bener. Betul. Karena dengan pressure cooker, dia akan mengambil rasanya 101%. Kalau VLOVERS mau, kalian juga bisa cek pressure cookernya Vicenza. Oke VLOVERS, sekarang kita mau bikin cheese polentanya. Pertama, di sini aku punya garlic yang udah dicop halus oleh Endi tadi, kita masukin ya. Api kecil, apa di sini? Api kecil. Oke, kita masukin butternya. Oke. Apinya kecil terus nih? Kita boleh gedein dulu. Gedein dulu. Oke, aku bantu ya. Yes, thank you. Iya. Ini kita mau sampai browning apa nggak sih, garlicnya? Garlicnya jangan sampai terlalu brown. Oh, jangan sampai terlalu brown. Karena nanti si polentanya itu warnanya nggak jadi kuning lagi tapi jadi tua warnanya. Oh iya, kita nggak mau itu ya. Iya. Kita cuma pengen matengin si garlicnya ini. Yup, oke. Nih, ini udah ya. Aku masukin ya polentanya. Oke, sekarang masukin. Jadi kalau misalnya masak polenta itu, perbandingan polenta sama airnya 1 banding 5. Karena kita pengen teksturnya jadi kayak mashed potato. Here we go. Kita langsung masukin, ini ada 500 gram stok atau kaldu ayam. Nih, kalian bisa lihat ya. Ini tuh dari yang tadinya air, lama-lama dia si polentanya ini nyerep. Kaldunya jadi tikkan gitu. Jadi lebih kental. Oke. Ini kalian harus terus diaduk biar apa? Biar bawahnya nggak gosong. Oke. Eh, ini makin kental tuh. Bisa lihat tuh. Nah, ini kamu harus terus aduk dulu, terus sampai bener-bener dia jadi tik. Kalau udah tik, baru kita mau kecilin apinya. Oke. Aduh. Oke, aku takut gosong. Nggak, nggak. Nggak gosong ya? Nggak. Yang, yang, yang. Nggak lengket yang. Iya. Lihat, lihat, lihat. Masih lihat dong. Miringin tuh. Wih, nggak lengket sama sekali. Itu makanya kita bisa langsung pasang api gede, nggak akan stick. Itu kan tadi ada lapisan anti lengketnya. Oh iya, luar biasa. Hanya di Vicenza. Udah oke. Kamu kan belum pernah tahu tolenta ya. Dia tuh soft, creamy, fragrant. Fragrant. Dia tuh teksturnya bakal ada titik-titik, tapi bukan yang bau mentah, bau tepung. Now I know. Tahu nggak ya, enak banget. Karena disuapin. Nah ini, kita api kecil, kita tutupin. Oke ini gimana nih? Tapi tadi nggak takut gosong bawahnya. Nggak. Nih kamu lihat aja nih. Aku nggak pakai aduk ya, aku cuma miringin. Lihat. Wow, 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 wow. Sudah apa nggak geleser? Wow, wow, wow. Apa namanya Sundanya? Nggak geleser. Nggak geleser? Nggak geleser. Oke, nggak bisa sih Sunda apa. Oke yang, karena polentanya udah beres. Kita bisa taruh pinggir dulu. Oke yang, kita sekarang mau bikin side dish veggie-nya. Biar balance dong. Oke. Nggak cuma daging doang, nggak cuma carbs doang. Tapi dapet fibers-nya juga. Matiin. Oke. Terus disini kita mau slice aja garlic-nya. Kamu bantu aku itu ya. Rendering ya? Ya, rendering. Jadi rendering itu dari lemak diubah ke oil. Betul. Dengan api yang kecil. Betul. Oke, in. Oke, feel lovers harus tahu, biasanya kalau misalnya kita mau rendering kulit ayam ini, dia tuh kita harus tambahin oil lagi. Karena pannya itu sticky. Tapi panci ulir ini, dia nggak stick sama sekali. Jadi kita nggak perlu tambahin oil lagi. Yang ubah rasa dari si wangi ayamnya itu. Hmm. Wow. Aku akan kasih sedikit garam, is that okay? That's a good idea. Yes. Karena garam itu akan menekan rasa-rasa ya. Betul. Oke. Aku ambilin pan kamu ya. Yang ini boleh nggak aku pindahin di sini? Boleh dong. Atau di sini aja? Boleh, bebas. Ya udah, aku buat kamu gampang deh. Biar aku yang susah. Kita sekarang mau masukin garlic-nya. Oke. Biar lebih wangi. Low fire ya? Karena garlic itu gampang burn ya. Betul banget. Oke. Terus langsung aja, begitu garlic-nya udah mulai keluar, aromanya langsung mau kita masukin sayur. Bang, ini kamu emang sengaja panasin pan-nya ya? Ya, jadi gini ya. Oke. Jadi, aku panasin itu. Ya, karena itu steak-nya harus panas banget pan-nya. Hmm. Jadi, V-lovers harus tahu bahwa ketika masak steak, the kunci and the key to a good steak adalah a very very hot pan. Ya. Pan yang sangat-sangat-sangat panas. Oke. Kita akan ambil steak-nya kembali. Kembali. Just wow. Look at this. Beautiful. Kalau mau masak steak itu, permukaan steak-nya harus benar-benar kering. Kita harus keringin dulu pakai tisu. Ya. Kayak yang sekarang Andy lakuin. Nah, itu tuh kenapa? Karena kalau misalnya direct sama pan, dia lagi basah, nggak akan dapet warna coklatnya. Hmm. Nah, V-lovers terakhir jangan lupa ya buat digaramin. Ya. Supaya udah rasa ya. Kita switch. Oke, please. Oke. V-lovers. The first thing yang kalian harus lakukan, V-lovers, adalah memanggang bagian fatnya. Ya. Dan inilah step yang paling penting saya lakukan, V-lovers, yang yang ya. Supaya fatnya ada crispiness, ada garing juga ya. V-lovers, ini dia yang kalian mau cek. The crispy, nice, my heart reaction yang kalian mau adalah seperti ini. Oke. Selalu panggang. The fat side of the sirloin. Panggang dulu bagian lemaknya di sirloinnya. Oke. Oke. Kasih garam dulu ya. Sedikit. Oke. By the way, ini kamu pakai dari Vicenza ya? Yes. Aku pakai frying pan dari Vicenza. Frying pan tersedia dalam dua ukuran, 24 dan 28 cm. Kalau aku lihat ya, warnanya kayaknya gemoy banget ya. Iya, iya. Ini tuh ada warna kuning dan warna hijau. Dan di sini tuh ada lapisan anti-legged premium grey blonde C3. Dan bisa digunakan di segala jenis tempat. You want to flip every 30 seconds, right? Absolutely. V-lovers, kenapa kita harus flip every 30 seconds? Biar matangnya merata. Dan ini sudah 50 derajat. Perfekat timing, babe. Dan selesai. Dan jangan lupa untuk berat. Yup. Oke, sambil nunggu steaknya di-at. Ini kan tadi polentanya masih panas ya. Dia sambil steaming. Kita sekarang mau buka. Tuh, si steaming. Kita mau masukin parmesan. Ya. Tidak? Tidak. Tidak, oke. Boleh. Sepatulanya. Sepatulanya? Sepatulanya? Yang ini? Ya. Yang lucu ya? Yang pink. Ini kita mau aduk aja. Sampai dia rata. Oke. V-lovers, kita akan panasin wajan. Terus kita masukin baterai ke pan. Dan kita akan whisk. Oke, kita akan kasih rosemary. Oke, boleh bantuin aku? Keprek dulu ya. Boleh? Oh iya, harus keprek ya. Biar wanginya keluar. Asik. Nah, itu baru. Oke, kita akan balik ke sausnya. Kita nyalain. Oke. Api kecil. Nah, ini kita aduk. Boleh? Kamu mau kerokin itu nggak? Boleh. Ya kamu chop ya. Jadi V-lovers, ini tuh bone marrow. Atau sum-sum. Ya. Kita mau kerok tengah dalam sini. Oh iya. Kita kerok terus kita chop dulu. Oke. Ya. Nice. Oke, kita akan pakai daun bawang sawari. Kita akan masukin. Ini. Oke. Sausnya udah panas. Waktunya kamu chop bone marrow-nya. Oke. Please. Oke, that's good babe. Oke. Nih, cuma ambil. Ya. Nah, that's very hot. Kita ambil ini. Kita akan ambil ini. Kita akan masukin ke sini. Ya. Oke. Kita akan masukin. Cold butter. Nah. Terus kita akan langsung aduk. Ya. Oke, ini udah sekitar 5-10 menit ya. Ya. Kita mau langsung cut the steak. Please. Aku ambil piringnya ya. Ya, boleh. Thank you. Yang kamu mau jelasin nggak? Kenapa disebut T-bone? Apa bedanya nih kiri dan kanan? Thank you. Ya, kiri dan kanan tuh beda. Ya. T-bone itu I call it the best of both worlds. Jadi, baik di satu dunia. Karena bagian paling besarnya adalah seloin. Bagian yang kecilnya adalah tenderloin. Nah. Jadi, beli satu, dapet dua. It's okay. Okay. Look at that. Aku terus ini ya. Karena kita kalau serve T-bone, harus ada bone-nya. Oke. Ya. Di mana-mana V-lovers kalau kita serve T-bone, harus kasih tulangnya. Kalau bukan nanti tamunya marah. Nah. Bisa liat Chef Elin, potong steak-nya seperti ini. Itu ada alesannya. Aesthetika. Ya. Supaya nanti pas steak-nya di-serve itu bisa keliatan medium renyah ya. Oke. Kalian bisa liat ya. Di sini tuh sear loin cup-nya. Aku mau pindahin dulu. Oke. This is the sear loin. Oh, look at that, baby. That is beautiful, babe. And the tender line. Oh my goodness. And final touch. Seperti di steakhouse. That one. Oke, kita sekarang mau plating polentanya. Nih, kalian bisa liat tekstur polentanya kayak gini tuh. Oh, look at that. Ya. Stretchy. Itu parmesan cheese-nya ya? Gara-gara parmesan. Gara-gara parmesan. Mashed potato is so last month. This is a new thing. Oke. Last. Daun bawang kasuari. And black pepper. Oke, Vila first. Ini polentanya udah jadi. Sekarang Andy mau tuang sausnya ke saucer ya. Yes. Cakep banget ya motifnya. Absolutely. Sangat cantik ya. Iya. Ini tuh motif padi. Motif padi itu melambangkan apa sih, Di? Melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Wow, filosofinya dalem banget ya. Yuk, tuangin aja. Tuangin sini ya. Oh my goodness. Nah, kalian bisa liat di sini. Our tea bone dinner is ready. Our special date. Siap ya. Yup. Dan semuanya, piring-piringnya ini satu set-set padi dari Vicenza. Eh, Yang, ini buat sausnya ada underlinernya gak sih? Oh yes, ada. Nih liat. Tadaa. Jadi. Oke. Lihatlah itu. Perfection. Nah, buat kalian yang mau dapetin satu set piring Vicenza ini, kalian bisa langsung cek ke IG-nya, at Toko Vicenza. Dan langsung DM mereka, order lewat website-nya mereka. Jangan lupa juga untuk komen, untuk resepi-resepi selanjutnya, atau tips-tips masaknya di komen di bawah. Yes. Oke, buat V-lovers, jangan lupa buat like. Comment. And subscribe. Galeri Rasa Channel. Yup. Thank you for watching. Aku, Ellyn Sullivan. Aku, Andi Hartono. Sampai jumpa di resep lainnya. Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Oke, aku ambil buat kamu ya. Thank you. Yoko. Oke. Wow. Nih, aku siapin buat kamu dulu. Apa yang terjadi ya yang barusan? Jangan lupa. Berita 지금. M making. றivas. Laitan video. 0